Intro Presiden Joko Widodo memberikan peringatan kepada seluruh jajarannya memprediksi akan adanya gelombang kedua COVID-19 Ini dilihat dari negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol yang mengalami kenaikan jumlah kasus COVID-19 Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam sidang Kabinet Paripurna yang digeler di Istana Negara Jakarta Senin Siang Jokowi ingin agar tidak ada keteledoran hingga kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian gelombang kedua COVID-19 terjadi di negara Indonesia Semua harus tetap fokus, mengatur, dan menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi Kita harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga keseimbangan titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi Ini yang saya kira sudah berpuluh-puluh kali saya sampaikan tetapi perlu sekali lagi ini saya tekankan Alhamdulillah dari laporan yang saya terima pada 1 November 2020 ini Jadi kasus aktif COVID di Indonesia lebih baik dan lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia Kita memiliki kasus aktif sebesar 13,78 persen Rata-rata dunia kasus aktifnya 25,22 persen Ini yang terus harus ditekan sehingga angka 13,78 persen ini bisa kita perkecil lagi Kemudian juga tingkat kesembuhan yang semakin baik Kita sekarang di angka 82,84 persen Rata-rata dunia 72 persen Di angka kesembuhan kita juga lebih baik Ini agar juga diperbaiki lagi Yang masih kita di atas rata-rata dunia adalah Angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia Itu kita masih di angka 3,38 persen Rata-rata dunia berada di angka 2,5 persen Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya Dan yang berkaitan dengan COVID-19 Saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati Menjadi perhatian kita semuanya dan kehati-hatian kita semuanya Dalam kesempatan tersebut Presiden menjelaskan sejumlah indikator penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya Per 1 November 2020 kasus aktif COVID-19 di Indonesia Lebih baik dan lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!